Kita awali informasi pertama, pemirsa sebuah peristiwa unik terjadi pada saat hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia kemarin. Salah satu pasangan pengantin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang tengah merayakan pesta perkawinannya bersama para tamu undangan melaksanakan upacara bendera sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa ini pun menjadi viral di media sosial. Beginilah detik-detik momen peringatan hut kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada Senin kemarin yang dilaksanakan secara unik saat pesta perkawinan sebuah pasangan pengantin di Mata Kalif oleh Polewali Mandar, Sulawesi Barat digelar. Sebelum prosesi akad nikah, pasangan pengantin Suardi dan Munirah melakukan penghormatan bendera layaknya upacara peringatan hut kemerdekaan. Bahkan seluruh tamu undangan yang hadir ikut berdiri sigap. Dan melakukan penghormatan bendera sebagai bentuk penghargaan di hari kemerdekaan. Suara lantunan lagu Indonesia Raya pun juga terdengar di dalam rumah calon pengantin tersebut. Tak hanya itu saja, kedua pasangan pengantin ini pun kemudian mencium bendera merah putih. Usai menggelar penghormatan bendera, acara prosesi pernikahan dilanjutkan kembali. Prosesi akad nikah dipandu langsung oleh kepala penghulu kecamatan Matakali dengan menjalankan protokol kesehatan. Untuk memilih hari kemerdekaan di Masa Yastos, ya alhamdulillah karena kata-kata di hari kemerdekaan kita, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, patut kita menghadirkan banyak kemerdekaan. Apapun bentuknya, kita mencuburkan banyak kemerdekaan. Peristiwa penghormatan bendera saat resepsi pernikahan ini pun sontak viral di media sosial. Kedua pasangan mempelai akhirnya resmi menjadi suami istri bertepatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal melaporkan.